Jantung kita untuk berkontraksi membutuhkan perintah. Perintah ini didapat dari aliran liste yang berawal dari SA node atau Sinoatrial node yang terletak pada atrium kanan jantung dekat superior vena kafa. Aliran liste ini mengalir dari SA node kemudian ke AV node, bundle of his, bundle branch, Purkinje fiber, kemudian baru sampai ke ototot jantung atau myocardium. Aliran liste ini direkam melalui elektroda-elektroda yang dipasang di beberapa area di tubuh. Yang kemudian hasilnya ditulis dalam bentuk grafik kuat tegangan dengan waktu. Inilah yang kita sebut dengan EKG. Rekaman EKG harus menggunakan kertas yang khusus, di mana kertas ini terdiri dari kotak-kotak kecil berukuran 1x1 mm, di mana 25 kotak kecil tersebut bergabung menjadi kotak besar berukuran 5x5 mm. Kemudian beberapa kotak besar inilah yang membentuk kertas EKG. Pada rekaman EKG, tinggi atau sumbu Y merepresentasikan amplitude dari aliran liste yang diukur dalam satuan milivolts. Besar tegangan gelombang setinggi 2 kotak besar adalah 1 milivolt, sehingga gelombang yang tingginya 1 kotak kecil adalah 0,1 milivolt. Untuk lebar atau sumbu X, ia merepresentasikan durasi dari gelombang yang diukur dalam satuan detik. Durasi gelombang yang lebarnya 1 kotak besar adalah 0,2 detik, sehingga durasi gelombang yang lebarnya 1 kotak kecil adalah 0,04 detik. Gelombang yang diukur pada EKG sendiri merupakan suatu kumpulan dari beberapa jenis gelombang dasar, yaitu gelombang P, Q, R, S, dan T. Masing-masing gelombang tersebut mewakili suatu aktivitas entah depolarisasi atau repolarisasi pada suatu lokasi dinyatung. Gelombang pertama adalah gelombang P, yang mewakili listre yang mendepolarisasi atrium dari S anode ke atrium kanan dan kemudian ke atrium kiri. Pada rekaman EKG, terlihat kalau gelombang P itu adalah gelombang kecil dengan ukuran yang tinggi, 1 kotak kecil dan lebar kira-kira 2 kotak kecil. Karena S anode lebih dekat dengan atrium kanan daripada atrium kiri, maka atrium kanan mengalami depolarisasi lebih dahulu daripada atrium kiri. Sehingga pada gelombang P dapat dibagi menjadi 2 komponen. Komponen pertama adalah depolarisasi dari atrium kanan, dan komponen kedua adalah depolarisasi dari atrium kiri, yang kira-kira ukurannya sama rata. Karena rangsangan dari S anode merupakan yang pertama, maka S anode juga mengendalikan berapa kecepatan menyebut nyantung. Sehingga rangsangan simpatis akan mengibatkan efek kronotropik yang positif, yaitu meningkatkan kecepatan nyantung. Sedangkan rangsangan parasimpatis akan mengakibatkan efek kronotropik negatif, yaitu menurunkan kecepatan nyantung. Sebelum gelombang selanjutnya, terdapat segmen yang datar yang disebut dengan segmen PR, yang diakibatkan oleh atrioventricular node atau Avinode, yang memperlambat alianasi hingga pelan sekali. Pelambatan ini secara fisiologis berfungsi untuk mencegah kontraksi atrium dan ventricle secara bersamaan, sehingga atrium akan mengkosongkan volumenya ke ventricle sebelum ventricle mulai berkontraksi. Anggahan listrik dari atrium ke ventricle juga dicegah oleh katup jantung yang memisahkan antara atrium dan ventricle. Pelambatan oleh Avinode dapat dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Pelasangan simpatis akan mengakibatkan efek dromotropik positif, yaitu penyaluran pada Avinode akan dipercepat, sedangkan pada pelasangan parasimpatis akan mengakibatkan efek dromotropik negatif, yaitu penyaluran pada Avinode akan diperlambat. Setelah aliran listrik loss dari Avinode, maka aliran listrik akan menuju bundle of his, kemudian bercaba menjadi bundle branch kiri dan kanan. Bundle branch kanan hanya memiliki satu penyaluran, yaitu dari septum bagian yang kanan hingga ke atrium ventricle kanan. Sedangkan bundle branch yang kiri memiliki tiga perjabangan, yaitu fasciculus septum yang mendepolarisasi septum interventricular kiri, kemudian fasciculus anterior yang mendepolarisasi dinding anterior ventricle kiri, dan fasciculus posterior yang mendepolarisasi dinding posterior ventricle kiri. Kemudian bundle branch akan berlanjut menjadi percabangan sabut-sabut purkinje. Dan akhirnya akan mengantarkan listrik ke myokardium. Setelah aliran listrik diantarkan ke ventricle, maka ventricle akan mengalami depolarisasi, dan menghasilkan kompleks QRS. Gelombang ini jauh lebih tinggi daripada gelombang P, karena memang masa ventricle lebih besar daripada masa atrium. Bagian awal dari QRS adalah depolarisasi dari bagian septum, kemudian akan berlanjut ke depolarisasi dari bagian yang lainnya. Ventricle kiri lebih terlihat pada gelombang QRS, karena memang masa ventricle kiri lebih besar daripada masa ventricle kanan. Kompleks QRS merupakan sebuah kumpulan dari beberapa gelombang yang berbeda. Tiap gelombang memiliki namanya sendiri. Gelombang pertama yang defleksinya ke bawah adalah gelombang Q. Jika gelombang pertama defleksinya ke atas, maka itu gelombang R. Jika ada dua gelombang yang arahnya ke atas, maka gelombang kedua disebut gelombang R'. Jika ada gelombang yang defleksinya ke bawah setelah defleksi ke atas, maka itu gelombang S. Jika hanya terdapat gelombang yang defleksinya ke bawah, maka itu adalah gelombang QS. Sehingga kompleks QRS dapat dinamakan berdasarkan komponennya, seperti gelombang QRS, SR, R', RS, QR, QS, dan juga R, dan sebagainya. Setelah semua otot jantung mengalami depolarisasi, maka myocardium akan mengalami suatu periodo refractor yang singkat. Di mana myocardium sementara tidak terangsang oleh aliran listrik lagi. Kemudian, myocardium akan mengalami periode repolarisasi, yang direkam dalam EKG sebagai gelombang T. Gelombang T adalah repolarisasi dari otot ventricle. Sedangkan untuk repolarisasi dari otot atrium, itu terganti bersamaan dengan depolarisasi dari otot ventricle. Sehingga repolarisasi dari otot atrium tidak direkam dengan jelas pada EKG, karena tersamari oleh kuat gelombang dari kompleks QRS. Setelah repolarisasi selesai, maka jantung dapat kembali berdepolarisasi, sehingga berulang lagi siklus gelombang EKG. Dan juga beberapa tambahan dari tata lambang gelombang EKG, yaitu interval dan segmen. Segmen merupakan bagian EKG yang lurus tanpa gelombang, sedangkan interval merupakan bagian EKG yang memiliki satu gelombang dan satu segmen. Misalkan pada yang di video, yang bagian kiri itu adalah PR interval, dan bagian yang kanan itu adalah ST segmen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!